Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Sobat Pustaka semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan kami, Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada Living Collection kali ini, kami akan menyampaikan informasi tentang salah satu etnis yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang Indonesia, kita berbicara tentang keragaman. Baik itu keragaman dari etnis, suku bangsa, adat, adat istiadat, bahasa, agama, dan sebagainya. Nah, dari data yang kami peroleh dari BPS tahun 2010, menyebutkan bahwa ada kurang lebih 300 etnik yang ada di Indonesia. Dan sekitar 2.300-an suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dan suku yang terbesar, ada tiga suku terbesar, yaitu suku Jawa, selanjutnya Sunda, dan diikuti dengan Melayu. Nah, untuk Tionghoa itu termasuk dalam jumlahnya sedikit alias minoritas. Nah, untuk itu telah hadir bersama saya, dua orang ibu-ibu yang cantik-cantik, yang merupakan representasi dari etnis Tionghoa yang ada di Yogyakarta. Dan perkenalkan beliau adalah ibu Agustina Wiliana dan ibu Lucia Purna Masari. Ya, terima kasih ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sehat semuanya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir pada kegiatan Living Collection di perpustakaan UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, oke. Mengulik sebagian kecil hal yang berkaitan dengan Tionghoa yang ada di Indonesia. Karena Tionghoa itu spesial, ibu. Ya, kita tahu karena yang kita kenal dari Tionghoa itu pinter, lalu ulet, pekerja keras, gigih, dan sebagainya. Nah, untuk itu kami akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Nah, yang pertama, kan kita tahu ya bahwa etnis Tionghoa itu merupakan minoritas atau dalam jumlah kecil di Indonesia. Karena kita tahu bahwa, apalagi ibu tinggal di Jawa, di Yogyakarta, di Jawa, itu kan minoritas berada di mayoritas seperti itu. Nah, apa yang ibu-ibu rasakan sebagai minoritas? Kalau saya itu sudah agak campuran dari kakek, itu asli Dina. Tapi nenek saya itu Jawa, asli. Iya, iya. Berarti ayah saya campuran. Mama saya sama-sama asli orang tuanya. Tapi dia diambil anak. Ketentuan juga sama. Papahnya Sri, papahnya juga jawa. Jadinya dia sudah campur-campur. Tapi dari kecil tetap merasakan perbedaan. Maksudnya dibedakan. Dalam lingkungan masyarakat seperti itu. Iya. Tapi kalau berinteraksi dengan teman-teman dekat atau apa, enggak. Maksudnya nyaman-nyaman saja. Tapi justru dalam mungkin pemerintahan, apapun, dengan lingkungan yang tidak kita kenal. Itu justru malah kadang dibedakan. Seperti sekolah misalnya. Dulu kan harus pakai SBK RI. Kalau enggak, enggak bisa sekolah. Oh, gitu. Terus kalau di lingkungan sering diecek-ecek gitu. Kalau lewat di kampung-kampung gitu. Terus jadi kacain Cina-Cina. Oh, begitu. Iya. Padahal kan kita sudah merasa dari kecil kan, Sudah keluarganya campur dan merasa Indonesia gitu. Bahkan bahasa pun, Sudah enggak bisa bahasa Mandarin lagi. Misalnya, Bahasa Jawa sampai Indonesia. Oh, gitu. Begitu yang merasa matah. Iya, dari saya. Terus kalau sekarang sih sudah agak berkaitan. Iya. Oke. Kalau Bulu Sia bagaimana? Sama juga. Saya itu adalah campuran ya. Sudah campuran. Jadi dari pihak, Kalau dari pihak ayah saya itu 100% semuanya Jawa. Tapi kalau dari pihak ibu saya, Itu nenek itu Chinese. Iya. Kemudian kakek itu Jawa. Jadi otomatis ibu saya kan sudah campuran. Dia menikah sama ayah saya yang Jawa. Jadi saya ini kulitnya agak berbeda nih sama Bulu Sina ya. Jadi kulitnya lebih cenderung lebih gelap. Nah, mungkin kalau untuk di pergaulan ada kelebihan yang saya bisa terima gitu. Karena kulit saya sama dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi tidak terlalu ada perbedaan. Cuma kalau saya masuk ke lingkungan, kebetulan suami saya orang Chinese. Iya. Itu pasti ada perbedaan. Memang perbedaan di tengah masyarakat ya. Yang selama ini, Mertua saya selalu bilang ke orang nama aja harus beli gitu. Dulu istilahnya seperti itu ya. Karena harus beli itu sakit sekali buat mereka. Karena mereka lahir juga. Ibu Mertua saya itu juga lahir di sini. Kebetulan, sebetulnya dia juga campuran juga darahnya gitu. Iya. Kalau memang dari pihak Papah Mertua memang asli. Jadi tapi Ibu berdua lahir di Jogja semuanya? Iya. Oh iya. Nah, ada anggapan ya kalau orang Tiongha itu eksklusif. Tidak membaur dengan masyarakat. Bagaimana Ibu-Ibu menanggap yang seperti ini? Kalau menurut saya itu tergantung karakter orangnya ya, sebenarnya. Kalau di masyarakat sendiri sih, malah sahabat-sahabat saya dulu malah. Kebetulan malah orang asli, orang muslim itu saya sudah. Maksudnya tergantung kita nyaman dengan siapa. Jadi tidak membedakan kamu apaan. Kalau mau eksklusif itu sebenarnya tergantung karakter. Kalau orangnya memang mau pilih-pilih juga dari suku apapun, dia akan pilih-pilih. Iya. Kalau boleh Zia? Kalau buat saya memang beberapa memang ada. Jadi tadi memang kembali ke karakter setiap orang ya. Juga mungkin dia punya masa lalu yang membuat keluarganya jadi merasa, oh kita harus seperti ini. Tapi kebetulan kalau di keluarga kami, enggak sih. Berbaur gitu ya. Nah untuk keluarga ini Ibu. Kalau di Tionghoa itu ada, kan marga ya, ada keluarga itu. Nah itu nanti seperti nama dan sebagainya itu kan biasanya ada dua jenis juga kan ya. Ada nama Tionghoa dan juga ada nama Indonesia seperti itu. Emang berlaku seperti itu Ibu. Kalau di keluarga saya masih, tapi tidak dimasukkan ke akte. Kalau yang dimasukkan ke akte? Tetap nama Indonesia. Oh nama Indonesia. Tapi di panggilan keluarga masih tahu, oh ini marganya apa nih? Misalnya marganya Tantu masih. Tapi semakin kesininya, sudah enggak. Jadi pure murni Indonesia gitu. Sudah berada di situ tau sekarang sudah enggak pate. Tapi dulu-dulu kita masih. Masih. Oh iya. Lu Zia juga. Kalau di tempat saya kebetulan kalau orang tua saya, ibu saya tidak menggunakan itu. Sudah enggak. Ya tapi karena saya menikah dengan keturunannya. Iya yang sudah kental. Masih kental gitu. Setelah dari keluarga suami saya itu agak, agak apa ya lebih pekat gitu keturunannya. Jadi masih pakai nama ini ya. Walaupun untuk sehari-hari kita pakai nama Indonesia. Tapi dianggap itu nama budaya ya. Nama budaya. Karena kalau ada apa namanya, ada nama marganya. Jadi ketahuan, oh ini dari keturunan ini. Karena ada pembedanya lah dengan keluarga ya. Tionghoa sendiri kan ada dari suku mana, suku mana seperti itu ya. Nah untuk bahasa ini. Bisa-bisa berbicara bahasa Mandarin? Kalau mama saya mungkin masih bisa. Karena zaman dulu kan masih ada sekolah Mandarin. Oh iya. Kan sejak terus zaman berubah itu terus tidak boleh kan. Semuanya dibatasi. Jadi generasi saya itu kebanyakan nggak bisa. Mungkin saat-saat ini anak-anak mulai lagi digalakkan. Bahasa Mandarin itu ya. Kalau dulu kan sudah ditutup. Jadi saya mimpin ntar bahasa Jawa, ibu. Oh gitu ya ibu. Iya ibu. Tapi kan kalau di Jawa itu ya. Yang kami ketahui itu kan biasanya kalau di Tionghoa itu punya bahasa khusus gitu ya. Jadi indonesianya Tionghoa gitu. Jadi campur gitu kan. Ada yang misalnya Indonesia campur Jawa seperti itu. Seperti itu atau murni Jawa kalau harian. Kalau harian campur ya. Iya campur. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi kalau di Biasa Jawa bisa saya. Polusia bisa juga berbahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu kayaknya lebih dominan dari atas. Ya itu tadi. Karena kami sudah lahir, tinggal, mimpu, menikah juga dari sini. Pastinya juga orang tua kami juga meninggal juga di bumi Indonesia. Jadi apalagi yang mesti dibedakan. Iya baik 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 baik. Oke nah kalau di keluarga itu ibu ada penyebutan-penyebutan khusus ya. Misalnya kalau di Jawa itu ada mas, mbak, atau misalnya menyebutkan simbah dan sebagainya. Bagaimana kalau di Tiongah itu. Ini ada ya kayak cici atau apa gitu ya. Nah itu apa aja ibu boleh kami tahu. Kalau di tempat saya memang masih sih. Masih masih menyebutkan itu ya. Untuk menjaga apa ya. Tradisi mungkin ya. Kalau kakak itu laki-laki kan pokok. Kalau nenek ada yang manggil emak, ada yang manggil ibu. Oh. Kalau tergantung apa ya sukunya juga sih. Oh beda-beda juga iya. Oh iya. Kalau itu masih. Masih. Iya bulus ya. Iya sama juga. Kalau anak-anak itu ya. Biasakan manggilnya buku. Iya. Kalau paman manggilnya namanya asuk, kecil. Tapi memang setiap suku seperti yang bilang bahwa Pestina itu berbeda. Jadi bisa ketahuan ini dari suku mana. Karena nama nyebut nama kakek itu sama nenek itu pasti juga berbeda. Oh iya iya. Walaupun kita tahu sama-sama Tiongla gitu ya. Ternyata. Mungkin sama kayak umamanya. Apa manggilnya Eyang. Mungkin kalau di. Mbah Simbah Putri. Mungkin kayak yang putri atau ya. Mungkin kalau di. Apa di. Jabi beda lagi. Sama Jawa aja beda ya. Mungkin di Jogja. Lalu di Jawa Timur. Dan juga beda. Baiklah. Oke. Oke. Selanjutnya untuk. Apa namanya. Budaya ini. Budaya-budaya yang ada di Tiongla. Nah masih menerapkan budaya-budaya itu seperti misalnya kalau kita yang kenal kan Imlek gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah kira-kira budaya-budaya apa saja yang masih ada dipertahankan di keluarga ibu. Ya paling cuman Imlek itu kayaknya. Imlek. Karena depan angkong. Hahaha. Sama. Atau ada lain. Mungkin. Kalau dari. Pihak keluarga suami saya. Iya. Itu kan ada yang suka lu yang sudah Kristen atau sudah Katolik. Iya. Tidak pakai sembayangan. Imlek itu kan pasti malam sebelum Imlek itu. Sebelum ya. Ada sembayangan. Nah sembayangan kepada leluhur. Leluhur ya. Nah kalau kebetulan kalau di pihak keluarga suami saya itu sudah. Sudah separuh-separuh. Jadi ada yang kalau sudah Kristen atau sudah Katolik. Sudah tidak melakukan sembahyang. Sudah malam Imlek itu ya. Malam itu malam. Kemudian kan setelah malam itu kan malamnya ada makan bersama. Biasanya makan bersama keluarga itu. Kalau itu masih kami lakukan. Iya. Jadi hanya makan malamnya saja kan. Sama besok ya. 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 Iya. Iya. Jadi angpau itu diserahkan saat hari raya Imleknya itu. Jadi istrinya malamnya itu baru besok ya. Iya. Ada kriterianya pemberian atau apa menerima dan memberi angpau Bu? Kalau yang gimana itu? Boleh kami tahu. Boleh menerima yang belum menikah. Kalau sudah menikah nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi Sobat Pustaka kalau sudah menikah berarti sudah nggak dapat angpau. Dan angpau itu ibu kalau sudah akulturasi sepertinya ya. Kita juga di luar etnis Tionghoa kan kita juga sepertinya kalau misalnya muslim itu ya. Kita juga menyebutnya angpau gitu ya. Lebaran itu. Sekarang sudah berlaku itu. Iya. Oke. Nah terus nah ini tentang budaya kerja ibu. Kita tahu bahwa kita kenal orang Tionghoa itu orang yang pintar sekali dan sukses. Banyak dari kita yang tahu juga ada bahwa banyak yang konglomerat-konglomerat seperti itu ya. Itu dari etnis Tionghoa. Nah ini memang budaya kerja yang gigih ulet dan sebagainya itu memang ditanamkan dari kecil dari atau bagaimana ibu. Menurut saya mungkin iya tapi juga tidak semua sih lah. Semua itu berhasil semua itu juga mula. Banyak yang kata belakang saya itu juga tertang. Tapi mungkin karena ditanamkan bahwa kita tuh harus apa-apa tuh harus dengan istilahnya Jawa Denggol Dewi gitu. Iya. Berjuang dengan harus. Mungkin juga karena banyak keterbatasan kan ada istilah. Karena kepepet itu kan kita jadi lebih berisaha ya. Iya. Jadinya kita harus berjuang bagaimanapun. Jadinya terus itu mungkin tertanam untuk harus ulet, harus mandiri. Nah mungkin seperti itu. Jadinya secara tidak sadar dari kecil memang ditanamkan. Iya. Dan kebanyakan dari kita kan orang dulu kan terbatas di bidang-bidang lainnya. Ketua usaha. Jadi kebanyakan pada terjunya ke usaha. Usaha ya. Karena memang dulu di pemerintahan mungkin ya itu kan. Pasti banyak terbatasan gitu. Iya. Iya gitu. Kalau ibu Luzia bagaimana? Kalau dulu di zaman saya masih kecil itu saya selalu ingat ibu saya. Mama saya itu selalu bilang, zaman dulu tuh zaman masih kecil gitu ya bilang. Itu kalau belum kaya itu nggak boleh makan nasi. Jadi makannya bubur. Oh. Jadi istilahnya untuk menyatakan bahwa itu kerja keras itu harus dimulai dari satu ke satu. Jadi kalau sudah kamu kehidupannya mapan itu baru boleh makan nasi. Itu dulu kata ibu saya zaman nenek-nenek itu seperti itu. Iya. Ya kebetulan kalau sekarang kan sudah berbeda ya. Cuma untuk kerja keras dan lain sebagainya itu memang dari kecil memang berbeda sekali sih saya. Kalau di keluarga kami kebetulan memang itu ya seperti yang Bu Agustina tadi bilang gitu. Memang dipekankan sekali bahwa kalau kamu nggak ini ya siapa yang mau tolong kamu. Memang harus bekerja keras. Iya. Itu karena memang mungkin ada pengaruh minoritas juga ya Bu. Jadi memang harus survive gitu ya Bu. Dan itu memang. Ya memang tapi kita tahu juga emang pekerja keras semua kok dan berhasil ya. Tapi tidak semuanya. Nah ini saya mau tanya nih tentang pernikahan ini. Tentang apa namanya budaya pernikahan di etnis Tionghoa. Nah ada apa ya. Ini kan campuran ternyata ya kan. Misalnya Bulusia itu kan beda karena menikah dengan itu ya. Sebenarnya bagaimana kalau apakah nggak boleh nih nikah dengan ini misalnya seperti itu. Ada harus dengan ini seperti itu. Ada sih. Ada sebagian yang masih harus harus apa ya satu etnis. Tapi banyak juga banyak sekali yang sudah campur-campur bahkan adik saya sendiri juga menikah sama orang jawa asli muslim lagi. Tapi juga nggak apa-apa sih sebelumnya kita baik terus malah saling bisa bekerja sama dengan baik. Jadi malah memperkaya budaya juga kan. Jadi bisa menghormati. Oh budaya kamu begini. Oh budaya kita begini. Ya menyesuaikan kita menyesuaikan gitu. Iya. Nek sekarang kayaknya sudah banyak ya campur-campur gitu. Nek dulu memang. Nek dulu mungkin masih harus di tekankan gitu. Sudah sama gitu ya. Supaya mungkin budayanya nggak terlalu kaget-kaget gitu ya Nek. Sekarang sih sudah karena sudah campur-campur banyak sekali yang campur-campur. Oh begitu ya. Oke. Bulusia? Kalau di keluarga saya itu tadi karena sangat campur ya. Iya. Sudah sangat campur. Jadi otomatis apalagi mami saya itu orang yang terbuka sekali. Jadi untuk saya itu siapapun menangkunya diterima istilahnya asal saling bisa mengerti lagi. Iya. Dan kakak saya juga tiga mualaf gitu. Oh ya. Itu menikah dengan ada orang Jawa, ada yang dengan orang Kandung. Kalau yang menikah dengan orang keturunan itu cuma saya sama kakak saya. Oh gitu. Iya. Tapi terbuka sih sebetulnya. Lebih banyak yang. Iya. Jadi sekarang untuk sekarang itu sudah bebas ya. Jadi untuk pernikahan tidak harus dengan sesama etnis Tionghoa seperti itu ya. Nah. Kalau tentang makanan ini Bu. Nah bagaimana makanan makanan apa namanya Chinese food atau Japanese food atau Indonesian food. Ya. Karena sudah lama tinggal di sini malah kebanyakan suka masakan Jawa ya. Oh gitu. Ya. Tapi bisa. Masak-masak untuk masakan Chinese food seperti itu ya. Kalau ada acara keluarga mungkin. Kalau bisa. Ya. Karena bagaimanapun juga kalau diturunkan kan dari Nenek misalnya. Ya. Oh dulu masanya begini-begini kan. Sekarang nggak langsung kita juga mesti bisa. Sedikit-sedikit bisa lah. Ya. 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 Dan itu ada filosofinya kan Bu ya. Kalau makanan itu misalnya kayak mie itu. Misalnya. Yang umur gitu. Ya. Seperti itu ya. Apa aja itu kalau filosofi-filosofi makanan. Kalau saya sih. Ulang tahun biasanya harus jadi mie itu. Untuk. Apa ya. Supaya panjang umur lah itu aja. Ya. Atau mungkin Capcai itu. Ya. Ada filosofi apa. Ya. Saya memang kurang tahu. Kalau Imlek itu kan ada Bui Ranjang. Itu supaya memperaratkan. Kan lain-tap kan. Memperaratkan. Ya. Di Ibu Luzia. Kalau di tempat saya. Ya kalau itu sama sih. Sebetulnya ya. Kita rata-rata sama. Kalau mie. Orang Jawa juga sekarang sudah. Bahkan semua makanan kayaknya sudah bercampur. Sudah bercampur. Iya betul. Ya. Seperti kayak bakpao. Itu kan sebetulnya aslinya itu kan. Bak itu kan babi. Iya. Cuma kan sekarang. Orang bilang bakpao. Bakponya ada coklat. Ada pancang hijau. Iya. Iya. Dan enggak. Sudah. Sudah bukan gitu. Secara bahasa itu. Iya kan hatinya itu. Bapak pau. Terus kemudian kayak. Bacang. Bacang. Bacang itu apa? Iya. Namanya bak. Itu pasti babi. Jadi sebenarnya makanan itu sudah mulai bergeser. Sudah milik semua orang. Iya. Karena banyak yang isinya ayam. Iya. Kami pun juga sudah mulai begini karena takut kulestrol ya. Kacang hijau gitu ya. Iya. Iya. Baik. Nah. Apa namanya. Kalau. Itu untuk makanan ya. Jadi ada filosofi-filosofi. Tapi lebih suka kalau Bu Agustina lebih suka makanan Jawa gitu ya. Kalau Budak bagaimana ibu? Senang banget. Saudara-saudara aja kalau dari Jakarta kan ke sini pasti carinya Budak. Oh begitu. Budak tok tok. Oh iya. Sama juga. Bulusnya juga seperti. Kalau Budak bagaimana ibu? Kalau Budak karena saya kan lahir di Jawa Timur ya. Oh lagi iya. Kebetulan tesnya agak sedikit berbeda. Pedas mungkin iya. Kalau saya juga cingur ya kali ya. Agak berbeda ya. Tapi tesnya tes makanan-makanan nasional gitu ya Pak. Oh gitu. Iya iya. Karena kita hari-hari kan juga makannya gitu ya. Iya. Kalau makanan Cainis kan ya biasa lah ya. Kayaknya semua orang juga bisa. Sudah. Dan saya rasa kayaknya semua hampir sama seperti mungkin masakan padang. Semua orang bisa merasakan. Masakan Cainis mungkin sampai ke internasional pun juga termasuk makanan yang digemari oleh semua orang. Rata-rata. Nah itu ya. Beberapa hal teman-teman sobat pusaka semuanya yang berkaitan dengan etnis Tiohwana. Ini ada yang mau disampaikan lagi mungkin ibu? Menceritakan tentang apa yang tadi belum saya tanyakan mungkin ada yang mau disampaikan hal-hal lain. Terkadang cuma soal pertemanan ya. Iya. Kami itu sebetulnya orangnya sangat terbuka. Terbuka. Kami gak ingin sebetulnya dibedakan. Karena kami lahir. Yaitu tadi lahir di sini. Hidup di sini. Di berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda. Dibedakan sama. Gak ada hal yang sebetulnya ingin kami dibedakan dengan yang lain. Karena kadang itu menakutkan di belakang hal seperti itu. Ya kadang sekolah pun beberapa teman kami itu sampai tidak bisa berani masuk ke negeri. Kayak gitu. Karena ada berbeda lama kulit dan lain-lain. Seperti kemarin anak saya masuk di sendor negeri. Dia tanya sama. Mama kenapa ya? Kenapa saya cipit? Walaupun kulit saya coklat. Saya bilang ya itu keturunan gitu. Dia bilang harus seperti itu ya. Emang kenapa? Saya bilang itu. Jadi ternyata ada di belakang yang waktu itu. Seperti mungkin yang dialami Bu Agustina gitu. Jadi ada oh cina-cina gitu. Sebetulnya kan kami juga warga negara Indonesia gitu. Kami KTP kami. Semua surat rohin kami dari Indonesia. Dan hal-hal yang seperti itu yang kadang itu mungkin kalau yang sudah dewasa bisa menahan. Tapi kalau untuk anak-anak kadang itu kan jadi permasalahan tersebut. Jadi sebetulnya paling enak itu lebih mudah ya kalau hidup bersama. Iya betul. Kalau dari Bu Agustina? Sama juga sih. Jadi kadang kita mau masukin ke negeri. Kau kurang siapnya takutnya dibeli, dibedakan dan sebagainya. Karena benar-benar sangat minoritas. Jadi mungkin itulah mengapa kadang etnis Tionghoa itu malah akhirnya menarik diri ya Bu. Tidak mau masuk ke negeri dan sebagainya. Karena ya itu tadi ada ketakutan tersendiri ya. Padahal sebenarnya itu. Tadi Pak sering disebut Cina-cina gitu. Kita sendiri saja mungkin nggak ngerti. Kalau belum pernah kesana. Nggak tahu bahasanya. Bahkan sudah dari lahir hidup di sini. Ya lahir besar di bumi Indonesia. Indonesia. Iya. Iya. Nah baik Ibu, terima kasih ya. Atas apa namanya sharingnya untuk Living Collection kali ini. Dan mungkin untuk penutup, saya sampaikan bahwa suku etnis di Indonesia tersebar secara heterogen dengan keanekaragaman yang sangat tinggi. Dan salah satu jalan untuk mewujudkan persatuan bangsa di tengah masyarakat yang heterogen adalah melalui masyarakat yang multikulturalis. Karena multikulturalisme ini menekankan pada gagasan kestaraan dan saling menghargai kebudayaan lain. Dan multikulturalisme di Indonesia dapat diarahkan untuk menguatkan kesadaran atas identitas bersama yaitu nasionalisme ya. Karena kita juga sama-sama lahir di Indonesia, sama-sama hidup di Indonesia. Kita sama-sama juga mencintai Indonesia sebagai satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah demikian ibu-ibu, terima kasih sudah bergabung dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Terima kasih atas kehadirannya dan berkenan menyampaikan informasi-informasi. Dan mungkin Sobat Pustaka demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di Living Collection selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.